Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya bunda-bunda dengan channelnya Arlin is home hari ini aku mau masak ya hari ini aku itu pengen makan sop-sop ikan bukan ikan yaitu ada bakso ikan gitu ya terus itu ada telur nanti telurnya itu aku goreng barengan sama ini tapi telurnya itu nanti aku belah jadi dua aku campurkan sama ikan asin cabai hijau ya Nah ini aku udah rebus kentang dan ini aku masukkan wortelnya terus juga kubisnya buat sop ya dan sopnya ini aku pakai bumbu racik saja biar seger gitu ya Nah untuk sopnya ini gini aja nanti aku kasih bakso ikan ya enggak punya bakso sapi jadi adanya bakso ikan nah ini aku lanjutkan juga goreng goreng tempe dan untuk goreng tempe tepung ini aku cuma pakai tepung serbaguna aku kasih sedikit tepung beras ya Nah aku suka banget tempe yang bijian gini ya yang bungkusnya godong terus ini telurnya itu saya rebus ceritanya itu aku ngerebus telur kemarin empat biji ceritanya itu mau diet gitu ya makan telur aja tapi enggak bisa enggak ketelen gitu ya jadi itu masih ada tiga lagi jadi aku goreng aja nanti aku campurkan dan sama ikan asin cabai hijau nah untuk sopnya ini ini udah aku masukkan bakso ikan terus ada bawang goreng dan daun bawang daun ya dan sopnya itu udah siap disajikan nah ini aku juga balik-balik tempe nya dan juga tempe nya ini udah mateng ya kita tiriskan nah ini telurnya aku udah goreng juga ya nah ini telurnya udah aku potong kayak gini ya jadi ini ikan asin cabai hijau sama jengkol ini pun juga udah berapa hari di kulkas gitu ya udah aku panasin ya di microwave ini tuh masih ngebul-ngebul banget masih panas terus aku tuangkan ke atasnya telur yang udah digoreng tadi Hai nah ini aja hari ini aku masa jadi enggak perlu aku bikin sambal ya karena itu ikan asin itu cabai sudah pedas jadi yah ini aja buat makan hari ini sayur sob bening sama tempe goreng sama cabai hijau ikan asin ya sama jengkol oke ini aku juga lanjutkan untuk membersihkan dapur supaya dapur itu enggak berantakan ya jadi saya biasakan untuk membersihkan dapur selesai masak saya tidak suka barang-barang berserakan di atas meja dapur atau meja island ya jadi saya harus merapikan supaya kelihatan rapi gitu ya Oh ya bunda-bunda hari ini masak apa komen dibawah ya bunya dan semoga saya doakan semoga kalian sehat di sana dan selalu dimurahkan resekinya amin oke setelah masak dan membersihkan dapur ini tadi aku pergi belanja sebenarnya aku mau belanja cuma pengharum ruangan aja ya tapi ujung-ujungnya beli banyak barang jangan ditiru ya bunya sebenarnya awal bulan kemarin aku nggak belanja ya jadi ini belanjaan memang sesuai yang udah habis jadi stoknya udah habis gitu jadi saya harus beli jadi untuk belanja bulanan saya tidak diharuskan awal bulan jadi kalau apa habis saya pergi ya belanja gitu karena bagi saya itu belanja awal bulan atau apa gitu karena saya itu kan pengangguran pengangguran ya dan suami saya itu juga pengangguran nggak ada kayak gajian gitu gitu nggak ada ya jadi gajian saya sama pak suami itu setiap enam bulan sekali oke jadi saya tidak tiap bulan harus belanja di awal bulan ya nah oke ini aku belanja sesuai keperluan aja ya yang memang sudah habis ada tisu ada cemilannya pak suami ada tepung serbaguna ada minyak juga dan juga biskuit dan juga ada jus nah ini kebetulan jusnya pak suami tinggal satu botol di kulkas jadi aku beli dua dan juga ini pak suami mau beli sirup ini ya nggak tahu ini buat apa tapi yang tentunya buat campuran minumannya dia terus juga aku beli pemutih lantai softener dan juga aku beli pengharum ruangan yang pakai mesin itu ya nah ini juga aku beli mama lemon karena memang kebetulan juga sudah habis dan juga coca-cola beli dua aja terus aku beli daging yang udah diiris tipis-tipis ini saya mau pakai buat barbecue-an gitu ya sama pak suami nanti terus juga ini ada ayam golden bleu isinya itu cheese sama itu ya bunya musurela ya dan juga ham dan ini juga ada tuna steak dan juga ada masako rasa ayam nah untuk total belanjaan aku kali ini nah aku tuh belanja itu kan memang yang saya ambil memang saya perlukan ya jadi saya memang tidak pernah lihat harga jadi saya belanja itu memang sesuai dengan kebutuhan di dalam rumah saja ya nah oke ini aku lanjutkan untuk makan siang aku yang tadi aku masak ya bunya ya walaupun cuma kayak gini cuma Alhamdulillah banget walaupun cuma sop pening sama tempe dan sama ikan asin cabai hijau sama jengkol itu memang kemarin aku bawa dari party ya jadi mau dibuang itu sayang jadi ini tuh enak banget dan saya suka jadi makanya saya masih simpan di dalam kulkas dan ini nanti sudah saya tidak mau lagi ya disimpan jadi nanti kalau masih sisa saya akan buang saja karena sudah kelamaan di dalam kulkas oke bunda-bunda hari ini saya ucapkan banyak terima kasih buat bunda-bunda semua yang sudah selalu hadir dan selalu nonton setiap video-video saya ya ya ambil sisi positifnya aja ya bunya dalam video-video saya dan buang yang buruknya dan ini aku juga udah selesai ya makan dan bagi bunda-bunda yang baru nemuin channel aku kenalkan namaku Arlin is home aku di rumah sama pak suami saja dan tidak ada anak disini jadi kegiatan aku mau sharing kegiatan aku aja jika kalian suka tinggalkan komen like dan subscribe ya dan saya ucapkan banyak terima kasih jadi jangan bosan untuk selalu berkunjung dan berkunjung di channel saya terima kasih untuk dukungan kalian semua dan aku juga akan mendukung kalian juga dan sampai disini video saya hari ini sampai jumpa lagi di video berikutnya ya dadah selamat menikmati